Para pasangan calon dan penonton hadirin, kini kita masuk ke sesi keempat dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis, tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik, yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya, transportasi, lingkungan hidup, keamanan serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama satu menit, kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama satu setengah menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama satu menit dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama satu menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami, kesempatan pertama saya berikan kepada paslon satu untuk bertanya kepada paslon dua waktu anda satu menit. Silakan. Sebentar, ke paslon dua. Silakan Bu Silti, paslon satu bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarot. Bapak sudah nonton film Jakarta Anfer mungkin ya. Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumentari yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu. Semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarot. Baik, ditahan dulu. Paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Ini memang satu mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim Lanina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam. Karena Lanina. Tapi coba lihat Jakarta. Kami mengurangi 2 per 3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang, itu 3 minggu tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja. Karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk nyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur. Bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya. Wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal? Jatuh ke sungai atau ke tabrak? Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik. Tuh ongkos juga tidak bayar. Jadi sekali lagi, seolah-olah kami mengusur orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun, itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berkat TPDKI, pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana. Kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih. Kalau hujan masih tergenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang akan dikatakan manusiawi kami. Terima kasih. Baik, ini saya berikan kembali kepada Paslon 1. Pak Agus dan Ibu Silvi, giliran Anda menanggapi dalam waktu 1 menit. Apa yang sudah disampaikan Paslon 2? Saya jadi bingung. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Apa kemenangan itu semua? Atau artinya enggak bermakna? Kalau jadi seorang pemimpin, saya kira mesti mengevaluasi ya. Bahwa yang dilakukan ini menabrak hukum atau tidak? Dan ingat, Pasal 34, Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin, ditanggung oleh siapa? Negara. Dan akibat itu, menggusur, tak pernah memikirkan dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah dibutuhkan. Komitmen seorang pemimpin. Pemimpin yang punya hati. Pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Mesti sejahtera. Waktunya masih tersisa. Baik, saya langsung saja kepada Pak Basuki dan Pak Jarot, silakan menanggapi kembali. Waktunya adalah selama satu menit. Karena tadi udah dari saya, saya mulai saja. Kadang-kadang kalau saya baca berita ya, Ibu, sirvi saya juga bingung. Waktu datang ke kerukut Januari, dia bilang, warga harus cerdas. Kita gusur, bukan gusur, kita menata. Sementara pasangan calon gubernur bilang, kami tidak mau gusur, kami tidak mau pindahkan. Kita mau bikin agak rumahnya terapung. Saya gak ngerti, bagaimana sungai yang tadinya 30 meter, sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter, tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudah lah, namanya juga pengen jadi gubernur, kan kita juga maklum, kan ini petahana kan. Kita juga maklum, tapi saya sangat berharap, siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu di edukasilah. Jangan dibodohi, kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Bye. Para paslon dan juga penonton, hadirin sekalian, kita tenang dulu, kita tenang dulu, kita masuk kepada putaran kedua di segmen ini. Kali ini saya berikan kesempatan kepada paslon 2, bertanya kepada paslon 3, silahkan, pertanyaan disampaikan, waktu anda adalah 1 menit. Paslon 2, Pak Bazuki dan Pak Jarot, silahkan bertanya kepada Pak Anies dan Pak Sandiaga. waktunya 1 menit. Terima kasih. untuk paslon 3, untuk paslon nomor 3, kita lagi fokus membangun masalah infrastruktur transportasi. Karena kita yakin, transportasi di Jakarta, itu hanya bisa, salah satu yang paling utama adalah membangun transportasi berbasis rel, transportasi masal. serta membatasi mobil-mobil masuk ke Jakarta, supaya mereka menggunakan transportasi masal. Sekarang bagaimana logikanya, kalau sampai moratorium mobil mewah tidak boleh masuk. Justru kalau seperti ini yang terjadi adalah, mobil-mobil murah yang ramah lingkungan yang tidak masuk dan Jakarta akan macet. Apakah solusi seperti ini memang bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Baik, sebentar Pak Sandiaga, paslon 3 Anda memiliki waktu 1,5 menit. Kita tunggu dulu waktunya. Ya, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Terima kasih Pak Jarot. Jadi yang kami kejar adalah bagaimana ada efek kejut, di mana gerakan-gerakan yang seperti Mas Anies bangun, gerakan Indonesia mengajar, bisa juga mulai dilakukan oleh orang-orang yang punya banyak banget duit. Kita melihat bagaimana Transjakarta sudah meningkat dari segi kapasitasnya, tapi dari segi jumlah penumpang masih naiknya hanya 6 persen. Di sini butuhnya edukasi. Dan edukasi itu perlu daya picu, daya kejut. Kalau saya mengirim pesan bahwa orang yang bisa bayar mobil 3 miliar juga naik kendaraan umum, itu efeknya luar biasa. Saya melihat bagaimana kalau seleb-seleb, selebriti-selebriti, bagaimana kalau pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana juga kalau pejabat-pejabat seperti Pak Basuki dan Pak Jarot juga naik. Kendaraan umum ini akan membuat sebuah percepatan dalam membangun transportasi kita yang lebih baik. Yang kami kejar adalah bagaimana mengubah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita dari selama ini kelas menengah yang hanya menggunakan kendaraan pribadi, bisa beralih ke menggunakan kendaraan umum. Jargon-jargon itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita mendepankan to lead by example. Leading adalah memberikan contoh. Memimpin dengan memberikan contoh. Insya Allah kita akan ubah cara pola pikir anak muda dan ke depan kelas menengah menggunakan kendaraan umum. Terima kasih. Paslon 2, kini giliran Anda kembali untuk menanggapi dan waktu 1 menit. Silakan Pak Basuki dan Pak Jarot. Apa yang disampaikan Paslon 3? Pak Sandi, terima kasih. Sistem transportasi yang kita bangun di Jakarta adalah sistem subsidi silang. Mereka-mereka yang mau naik kendaraan umum, kendaraan masal dengan harga yang murah. 3.500 dan bahkan mereka itu dikasih beberapa bebas gratis. Pemegang KJP gratis, buruh dengan UMP gratis, lansia gratis. Jadi ini adalah hasil dari apa yang kita kumpulkan dari pajak. Pajak yang didapat dari mobil-mobil mewah tadi. Kalau orang kaya masuk lebih baik kita terapkan jalan berbayar. Dengan cara seperti itu maka pertumbuhan motor di Jakarta akan bisa kita tekan. Sekarang 4.500 motor tiap hari. 1.600 mobil tiap hari. Setahun jutaan. Ini mana Pak Kemacetan? Begitu Mas Sandi. Terima kasih. Kita tunggu dulu waktunya habis. Baiklah. Paslon 3 kembali tanggapan Anda 1 menit. Mari coba kita ingat. Kapan kali terakhir rute di Jakarta distrukturkan? Masyarakat Jakarta sudah tumbuh berkembang. Rute transportasi kita sudah beberapa dekade ini tak mengalami perubahan. Karena itu salah satu yang justru akan ditonjolkan adalah angkutan masal yang nyaman. 5.000 rupiah dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah. Bayangkan seperti pembuluh darah di badan kita di mana angkutan masal menjangkau ke semua titik. Dari mulai Transjakarta, MRT, muncul yang lebih kecil. Bas, minibus, sampai mikrolet, sampai angkot. Tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi. Lalu yang tidak kalah penting. Ongkos salah satu yang besar untuk pendidikan adalah transport. Siswa di Jakarta 0 rupiah untuk transportasi berangkat dan pulang sekolah. Waktunya habis. Baiklah sekarang hadirin penonton paslon. Kita masuk ke putaran terakhir di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon satu. Waktu Anda adalah satu menit. Pak Anies, Pak Sandi silakan bertanya kepada pasangan nomor urut satu. Waktunya adalah satu menit. Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Kesempatan yang ada di Jakarta bukan justru dinikmati oleh orang lain. Lapangan pekerjaan kita siapkan dan kita pastikan bahwa setiap lapangan pekerjaan yang tumbuh dia memprioritaskan warga Jakarta. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor satu. Bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan timpora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dibandingkan mereka yang datang dari luar Jakarta. Baik kita tunggu dulu waktunya perhitungan waktunya. Kelihatan sudah bisa dimulai pasangan calon pertama Pak Agus, Bu Silvi silakan punya waktu satu setengah menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pasangan calon ketiga. Itu sebabnya kenapa kami ingin mengadakan empowerment, pemberdayaan kepada masyarakat. Kita lihat sekarang kalau saya pernah ke Muara Kamal. Mereka sangat bingung pekerjaan mereka tidak ada dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini. Terus kemudian saya melihat ada setumpuk rang hijau yang diolah. Saya bertanya, saya mengatakan begini, insya Allah apabila amanah itu sampai kepada kami, kami akan menyiapkan yang namanya bantuan modal bergulir. 50 juta per unit usaha dan 0% untuk bunganya. Ini bukan hanya untuk tidak diolah tapi bergulir dan kemudian hasilnya ini akan terlihat siapa yang akan kontrol masyarakat itu sendiri. Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini, ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan termasuk dana yang 1M untuk RW. Bisa dibayangkan kalau ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat maka saya hampir yakin bahwa masyarakat Jakarta makin terbuka luas pekerjaannya dan makin inovatif. Apalagi kalau yang namanya pedagang kaki lima kita manfaatkan ada pasar sabtu minggu maka mereka akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih. Baik. Paslon 3. Paslon 3 kini giliran Anda untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Apa yang telah disampaikan tadi? Jawaban Ibu Silvi menarik tapi gak nyambung Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan tim PORA, pengawasan orang asing. Jakarta begitu banyak orang yang datang. Saya katakan tadi begitu banyak. Jakarta sering datang bukan hanya dari luar kota Jakarta tapi tim orang asing. Ibu Silvi berada di birokrasi. Ibu Silvi seharusnya mengetahui ini semua. Ibu Silvi bagian dari pemerintahan. Karena itu saya ingin garis bawah. Kalau kita malah justru akan memperhatikan. Satu RT RW akan kita kembalikan perannya. RT RW yang dipangkas sekarang untuk pengurusan KTP kita pastikan. Yang kedua pengawasan melekat di setiap wilayah. Sehingga memastikan mereka yang berkarya di Jakarta adalah mereka yang memberi dokumen-dokumen lengkap. Karena sekarang berdatangan mereka dari luar mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. Tim PORA akan kita optimalkan. Berikutnya paslon satu silakan menanggapi kembali selama satu menit. Silakan. Terima kasih Pak Anies. Pertama tentu saya kan punya dua segmen. Yang pertama adalah bagaimana menjawab tentang kesempatan kerja. Karena itulah saya betul-betul berpikir bahwa masyarakat Jakarta butuh lapangan pekerjaan. Pengawasan orang asing. Saya mantan kepala dinas kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi. Ketika orang asing datang. Mulai dari mereka masuk. Terus kita lihat lagi. Bagaimana dokumen-dokumen kependudukan itu. Apakah sudah memiliki persyaratan. Dan yang paling penting lagi. Ini yang sering kali terjadi. Kita sekarang sudah punya elektronik KTP. Atau EKTP. Sekarang kami juga punya. Kami ingin melakukan hal yang sama. Yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi. Satu Jakarta. Ini kartu kita. Yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini. Dan nanti kita akan lihat. Apakah orang asing itu tempat. Waktunya habis Bu Silvi. Para paslon penonton. Hadirin jawaban tadi dari paslon pertama mengakhiri sesi keempat. Dan kami akan segera kembali dengan sesi berikutnya. Masih dengan pola yang sama. Ditahan. Masih dengan pola yang sama. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kandidat yang paling tepat untuk memimpin DKI Jakarta. Kami segera kembali. Kami segera kembali.